Pemirsa 679 ribu lebih warga peserta BPJS penerima bantuan iuran daerah Kabupaten Malang layanannya dihentikan sementara. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menyatakan penghentian layanan BPJS ini lantara tengah dilakukannya proses verifikasi akibat sebagian peserta masuk dalam kategori mampu. Pemerintah Kabupaten Malang menonaktifkan layanan 879 ribu 721 orang peserta BPJS setelah layanan penerima bantuan iuran daerah dihentikan sejak 1 Agustus lalu. Direktur Rumah Sakit Syekhul Anwar Malang menegaskan terhitung 1 Agustus secara otomatis sistem pelayanan di RSA tidak bisa melayani peserta BPJS paska BPJS Kesehatan Resmi menerbitkan surat tentang penonaktifan layanan. Keputusan inaktifasi itu berlaku per 1 Agustus dan yang per 1 Agustus inaktif itu kita berikan penjelasan dan Alhamdulillah tidak ada masalah yang bisa diberikan pelayanan. Sedangkan yang emergensi tetap kita lihat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menyebut penghentian layanan BPJS PID ini terjadi lantaran tengah dilakukan proses verifikasi terhadap peserta BPJS. Verifikasi dilakukan karena sebagian peserta PID ini masuk dalam kategori mampu. Akibatnya adanya indikasi BPJS tidak tepat sasaran, Pemkat Malang mengalami pembengkakan anggaran hingga 20 miliar rupiah lebih setiap bulannya. Rakihan ya, rakihan ini di luar reksiprasi yang akan mungkin akan nantinya berpengaruh pada beban anggaran dari Kabupaten Malang. Penonaktifan sementara 679.721 peserta BPJS Kesehatan Kabupaten yang penerima bantuan Iuran Daerah sempat membuat gaduh. Data dari Dinas Kesehatan peserta BPJS dengan kategori membutuhkan perawatan berat dan rutin di RS da Malang seperti cuci darah maupun kemoterapi rutin mencapai 250 orang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, INews melaporkan.